Satuan lalu lintas Polres Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 166 kendaraan dikenakan sanksi tilang pada hari pertama dan kedua pelaksanaan operasi Zebra menumbing 2021. Seperti yang diketahui saat lantas Polres Pangkal Pinang akan melakukan operasi Zebra selama 14 hari mulai dari tanggal 15 November sampai tanggal 28 November tahun 2021. Kepala Unit Pengaturan Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Turjawali, Polres Pangkal Pinang, Ibda Prasetyo mengatakan pada hari pertama sebanyak 123 kendaraan ditilang karena kedapatan melanggar. Oleh petugas yang menggelar operasi di sejumlah ruas jalan yang ada di Pangkal Pinang. Sedangkan hari kedua sebanyak 43 kendaraan, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021 pagi. Dari ratusan pelanggar yang ditindak, Ujar Prasetyo masih didominasi oleh pengendara roda dua atau sepeda motor. Pelanggaran yang dilakukan para pemotor tersebut antara lain melawan arus tidak menggunakan helm dan penggunaan knalpot brong. Selain itu, sambung dia, petugas juga masih menemukan sepeda motor yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor, TNKB, atau pelat nomor kendaraan. Di sisi lain ada juga pengendara yang tak membawa administrasi kendaraan seperti surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan surat izin mengemudi SIM. Total ada 43 kendaraan untuk pelanggarannya itu seperti tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, seperti melanggar rambu-rambu perboden, kemudian menerobos rambu merah. Nah, untuk pelanggarannya ada seperti itu. Nah, untuk berikut-berikut kendaraan itu memang satu sekali saja. Nah, karena apabila kita terjadi kecelakaan lalu lintas, itulah nanti bisa kita jadikan untuk acuan bagi anggota lalu lintas ya, atau masyarakat yang menemukan kejadian kecelakaan, jadi langsung tahu identitas kendaraan dan identitas diri pengendara masing-masing. Semoga kepada seluruh kendaraan roda 2, baik roda 2 dan roda 4, tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Check and recheck sebelum berangkat, silakan persiapkan dulu untuk surat-surat kendaraannya, kemudian tetap berhati-hati dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Terima kasih telah menonton!